Sampai jumpa di video berikutnya Romobono itu membuat saya banyak mengerti mengenai banyak hal yang bukan hanya ritual gereja saja Jadi saya tahu bahwa dasar-dasar ritual gereja itu mempunyai banyak hal yang membuat pemahaman saya Dan sukacita saya menjadi penuh karena ternyata selama ini ritual itu ada maknanya dan ada dasarnya Dan Romobono merusak membawa saya untuk memahami benar-benar dasar dari ritual-ritual yang saya lakukan Atau mungkin umat katolik pada umumnya lakukan Bagi saya rekan bisa menjadi sebuah awal untuk saya pribadi sebelum memulai Pren Ekaristi Karena itu bisa menjadi sebuah penyatu untuk pikiran dan hati saya sehingga saya lebih fokus ketika mengikuti Pren Ekaristi Menurut saya rekan ini juga merupakan suatu pewartaan karena saat saya membagikan kepada teman saya Mereka merasa iman mereka terbangun dan merasa hidup mereka jadi penuh pengharapan kembali Bagus sekali kalau buat saya jadi saya bisa sharing ke teman-teman saya Tapi terutama buat diri saya sendiri dulu sih Jadi kalau saya lagi ada perkumulan juga lagi ada masalah atau apa Saya bisa dengerin yang Romobono misalnya tiba-tiba dapatnya masalah relasi Jadi saya diingetin lagi relasi itu harus baik Terus ada juga masalah kalau ada akhirnya hati ya tiba-tiba diingetin lagi Terutama juga untuk sharing ke luar ya Jadi itu benar-benar menembus ruang dan waktu deh kalau menurut saya Ceritanya tahun lalu ketika Romo mengunjungi salah satu lansia di lingkungan kami Kebetulan saya mendampingi lansia tersebut Lalu saya teringat akan renungan yang Romo biasa berikan di gereja Lalu saya memberikan kepada ibu itu dan dia mengatakan bahwa itu sebagai penguatan akan iman dia Harapan saya semoga renungan-renungan yang dilakukan oleh Romobono justru banyak dilihat oleh umat katolik secara keseluruhan Ya mungkin juga orang lain juga yang mungkin tidak beragama katolik Banyak bisa memberi mendapatkan manfaat dari renungan-renungan ini Karena renungan-renungan ini isinya sangat dasar dan sangat basis untuk kehidupan rohani seseorang Tapi terutama untuk khususnya umat katolik Harapan saya rekan ini terus ada dan ada tema-tema yang semakin membangun Karena ini bisa menjadi sebuah kekayaan dalam gereja kita Rekan bisa terus berlanjut dan untuk tahun-tahun ke depan juga bisa semakin membangun orang-orang di sini dan di mana saja Saya berharap dengan mendengarkan renungan akhir pekan Kita semakin tumbuh dalam iman dan kasih dan semakin mencintai Tuhan Yesus Selamat ulang tahun buat rekan agar selalu terus berkarya dan terus selalu melayani Selamat ulang tahun rekan Semoga tambah sukses dan terus menjadi inspirasi dan berkat bagi semua orang Amin Selamat berkarya untuk kita semua dalam penuh kesetiaan dan kerendahan hati Aku janjikan aku ada Selamat menikmati